Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan bahas mengenai masalah P.I. Checking Terutama untuk masalah kredit mobil Mitsubishi Expander Sebenarnya, ini tidak hanya berlaku untuk mobil Expander Tetapi juga berlaku untuk mobil umum Nah, kira-kira kalau pengajuan kredit mobilnya terkendala masalah P.I. Checking Apa saja yang harus dilakukan? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Nah, masalah P.I. Checking ini bisa dibilang sebagai masalah utama Penyebab kenapa pengajuan kredit mobil ditolak Jika Anda merasa kredit tanpa masalah, kemudian P.I. Checkingnya menjadi kurang bagus Sehingga mengibatkan pengajuan kredit mobil Anda ditolak Nah, berikut ini ada 3 tangkapan yang harus Anda tempuh Langkah yang pertama, konsultasikan terlebih dahulu dengan sales atau pihak leasing tempat Anda pengajuan kredit mobil Ceritakan kronologinya secara terbuka Nanti dari pihak leasing akan melakukan pengecekan P.I. Checking Nah, dari situ biasanya diketahui Untuk masalah P.I. Checkingnya masuk level berapa Bagi gambaran, untuk P.I. Checking ini total ada 5 level Level 1 masih termasuk kategori lancar Kemudian kalau level 2 sudah mulai agak macet Kemudian seterusnya sampai level 5 Nah, level 5 ini yang sudah merupakan paling parah Kalau masalahnya masih di angka level 1 atau level 2 Biasanya untuk pihak leasing cenderung masih bisa mentolerir Tapi masing-masing finance punya kebijakan tersendiri Kadang ada yang meng-ACC tapi dengan syarat atau kenaikan DP Ada pula yang meng-ACC tapi dengan syarat untuk melapirkan syarat-syarat lainnya Nah, untuk masalah tersebut sebaiknya dikomunikasikan dengan baik Dengan pihak finance Supaya nantinya pengajuan kredit mobil bisa disetujui Lalu bagaimana jika levelnya sudah level 3 ke atas Untuk P.I. Checking dengan level 3 ke atas Nah, ini artinya cukup bermasalah Kemungkinan besar konsumen sudah tidak membayar langsung Selama beberapa bulan Nah, kalau untuk masalah ini Biasanya dari pihak finance menyarankan Untuk melakukan pelunasan terlebih dahulu Karena dari pihak bank tidak mau membuat konsumen semakin pusing Kredit di bank lain saja masih bermasalah Apalagi kalau ditambah kredit lagi Takutnya nanti mobilnya malah tidak jadi berkah Tanya yang paling sering muncul Bagaimana kalau ternyata kreditnya tersebut digunakan oleh orang lain Jadi sebenarnya beliau hanya digunakan untuk atas nama saja Nah, ini sama Karena atas namanya atas nama konsumen tersebut Jadi tanggung jawabnya ada di konsumen tersebut Untuk gambaran Misalnya ada tetangga Anda meminjam uang kepada Anda Tapi ternyata uang pinjaman tersebut tidak diapakai Tapi sebenarnya yang meminjam saudaranya dari luar kota Ketika saudaranya tidak membayar pinjaman Siapa yang akan Anda tagih? Tentu saja yang akan Anda hubungi adalah tetangga Karena beliau merupakan atas nama Demikian juga dengan masalah BI checking ini Jika ternyata pinjaman tersebut hanya digunakan sebagai atas nama Maka kewajibannya tetap di atas nama Anda Ini juga bisa menjadi pelajaran untuk tetap berhati-hati Supaya tidak mudah meminjamkan atas nama untuk kredit orang lain Karena ketika kreditnya bermasalah Maka masalahnya akan menimpa Anda Nah, untuk masalah pelunasan ini Kalau bisa langsung datang ke banknya Jangan terlalu mudah percaya untuk membayar pelunasan kepada petugas yang datang ke rumah Apalagi kalau transfernya sampai ke transfer rekening pribadi Karena yang sering terjadi Ada beberapa hukum pegawai bank yang mengaku bisa memberikan pengurangan Tapi dengan syarat untuk transfer pelunasannya ke rekening pribadi Setelah ditransfer Ternyata uangnya tidak dibayarkan ke bank Malah dibawa kabur Nah, ini nantinya akan menjadi masalah baru Jadi untuk amannya, untuk pelunasan Langsung menghubungi bank yang bersangkutan Nah, kalau sudah melakukan pelunasan Jangan lupa untuk meminta tanda terima pelunasan Tanda terima pelunasan tersebut Nantinya sebagai bukti yang akan ditunjukkan kepada finance Untuk proses pengajuan kredit Nah, kalau sudah lunas Ini bukan berarti BI checking Anda langsung bersih Karena biasanya memerlukan proses lagi Kadang ada beberapa bank yang terlambat melamporkan ke pihak BI Sehingga meskipun sudah lunas Kadang di rapot BI checkingnya masih ada catatan keterlambatan Supaya lebih aman Sebaiknya Anda menghubungi kantor OJK Atau otoritas jasa keuangan terdekat Kalau di tempat kami di kota Solo Lokasinya dekat dengan stadion Sriwetari Nah, di situ Anda tinggal menyampaikan Kalau Anda punya kredit Dan sudah melakukan pelunasan Dan ingin melakukan pembersihan di atas nama BI checking Nanti biasanya dari OJK Langsung membantu Lalu bagaimana jika lokasi rumahnya jauh dari kantor OJK Jika lokasi rumahnya jauh dari kantor OJK Nah, di sini Anda bisa menghubungi kantor OJK Dengan mengirimkan via email atau WA Nah, silakan bisa dicatat Untuk alamat emailnya di Konsumen at OJK dot go dot id Atau Anda juga bisa langsung menghubungi hotline-nya Di nomor 157 Nah, biasanya kalau hotline ini Lebih aman kalau Anda menghubunginya di jam kerja Karena kalau di luar jam kerja Biasanya agak sibuk atau kadang tidak terangkat Atau kalau tidak Anda juga bisa menghubungi OJK ini Lewat WA di nomor 0811 571 5715 Nanti akan dibantu Persyaratan apa saja yang harus dilampirkan Serta tahapan-tahapan Untuk melakukan pemutihan PI Checking Tapi kalau saran saya pribadi Misalnya lokasi rumah Anda Tidak begitu jauh dari kantor OJK Maka sebaiknya kunjungi langsung kantor tersebut Karena kalau datang langsung Prosesnya jadar lebih cepat Nah, kurang lebih itulah 3 tahapan untuk masalah PI Checking Pada proses pengajuan kredit Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda Yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander secara kredit Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya toakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rejekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya Di sini ada channel gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai update unit ride di stok dari mobil Mitsubishi Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga teman manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh